Suatu pagi saat Veron mau rebahan Siapa yang rebahan pagi-pagi? Tiba-tiba dia teringat video review menu baru McDonalds Jadi ini dia Taste of Japan With Nori Japanisa Jakiniku Sausse Dan ini Sakura Sesuatu Dari sini Veron jadi penasaran Kira-kira McDonalds yang di Amerika sama di Indonesia sama gak ya? Wait, temanku Sarah Johnson Kerja di McDonalds Kira-kira dia Bisa bantu kita gak ya? Ngasih tau perbedaan yang ada di Amerika sama di Indonesia Sarah jawab pertanyaan ini Buat kalian yang gak penasaran sama perbedaannya Pasti kalian mau lihat video baru dari Sarah kan? Jadi aku bantu kalian semua hari ini Oke Sarah, aku mau kamu tanya beberapa pertanyaan dari aku Yang mungkin mewakili teman-teman yang lain Yang pertama Kira-kira di McDonalds ada nasi gak ya? Kalau misalnya aku orang Asia jalan-jalan ke Amerika terus lihat McDonalds Dan aku udah lama gak makan nasi karena Gak semuda di Indonesia Kira-kira aku bisa dapat nasi gak di Amerika? Jawaban untuk pertanyaan ini adalah Tidak, sama sekali gak ada nasi di McDonalds Amerika saat ini Kalau di Indonesia buat sarapan ada bubur ayam Kalau di sini ada oatmeal Tapi jangan khawatir guys Karena nasi sama beras itu gak sesusah ditemukan Seperti banyak orang pikir kalian tinggal ke supermarket Bahkan ada beras instan Kalian tinggal rebus air Terus taruh berasnya dan diamkan selama 5 menit Terus siap disaji Yang kedua Ayam goreng Karena disini ayam dimana-mana ada Dan misalnya ayam geprek itu pedas dan menu di McDonalds Kira-kira di McDonalds ada spicy chicken gak ya? Atau kalian ada ayam gak sih di McDonalds? Karena ayam itu identik sama KFC Ya gak ada paket panas satu panas dua kayak di Indonesia Memang ayam goreng disini lebih kayak KFC Ada Popeyes chicken juga Itu di negara bagian yang lebih ke selatan Kalau di McDonalds adanya ayam goreng yang di sandwich Tapi itu tipis ya kayak gini Ada McChicken sama ada buttermilk crispy chicken sandwich Itu enak juga loh Yang ketiga Kalian tau udah review aku kemarin Yang McDonalds baru yang yakiniku Dan Sarah juga pernah buat review soal burger rendang di channelnya dia Kira-kira di McDonalds ada menu-menu khas Amerika gitu gak sih kayak disini Emang sih McDonalds khas Amerika tapi rasa lain gitu loh Kenapa orang Indonesia kreatif banget ya bisa punya banyak rasa kayak gitu Menurutku Indonesia lebih sering punya menu-menu baru Tapi disini sering ada kue atau minuman yang khusus buat musim atau tanggal merah tertentu Misalnya pas musim semi ini ada shamrock shake Itu terkait dengan St. Patrick's Day Terus pas musim dingin ada eggnog shake Dan beberapa tahun yang lalu ada sandwich dan burger yang terinspirasi dari negara-negara lain Terus pas aku kerja disana kami dapat beberapa minuman es yang baru Tapi menurut aku menu-menu baru di Indonesia itu lebih komplit Karena seringkali ada burgernya sama minuman yang khusus buat itu Kayak kita pernah coba burger rendang dan jusnya itu jus pelimbing Yang berikutnya minumannya apakah punya banyak rasa kaya di Indonesia Minuman di MAC di Amerika sedikit beda daripada minuman di Indonesia Ada banyak pilihan soda tapi selain itu juga ada powerade Itu kayak maizonya orang Amerika Ada teh manis dan teh tawar Dan tehnya itu teh McDonalds bukan teh merek lain Terus ada minuman es yang kayak aku sebut tadi Terus buat minuman make cafe ada smoothie, milkshake, kopi, es kopi, sama coklat panas Yang berikutnya kira-kira orang Amerika itu ada yang makan langsung di McDonaldsnya gak sih? Karena kebanyakan yang aku lihat mereka pesannya itu drive-thru Kalian lihat gak sih kalau di Youtube itu orang selalu buat video challenge itu soal drive-thru Gak pernah orang makan di dalam dan buat review kaya kita kan? Memang banyak sekali suka ke drive-thru Manager aku bilang kebanyakan bisnis kami itu dari drive-thru Jadi jauh lebih banyak daripada yang makan di tempat Tapi masih ada banyak yang suka makan di dalam Dan sekarang guys ada cara baru untuk pesan Bisa pakai kiosk gitu mesin yang kita pesan Jadi gak harus ke kasir sama sekali kalau gak mau Mungkin sudah ada di Indonesia sekarang juga aku kurang tahu Tapi buat kami di Sandpoint Idaho ini hal baru Pertama kali aku lihat kiosk kayak gitu itu di Singapura Dan aku terkesan banget aku pikir itu canggih banget ada kiosk kayak gitu Dan yang terakhir dari aku kira-kira di McDonalds Amerika Saat mereka makan di McDonaldsnya kalau ada Itu mereka langsung buang sampahnya kayak tempat sampahnya gak sih kayak aku? Ya di sini itu sudah menjadi budaya untuk buang sampah sendiri Dan kalau aku lihat orang yang gak buang sampah sendiri di Amerika Serikat ya Itu agak kurang sopan menurut aku Jadi guys itu dia perbedaan MIG di Amerika sama Indonesia Bagaimana pendapat kalian tentang ini apakah aneh atau menarik? Silahkan komen di bawah Makasih Veron sudah bantu buat video ini Jangan lupa subscribe channel dia ya guys Kalau kalian suka video ini tolong bagi dengan teman-teman Dan juga di social media Makasih banyak dan jangan lupa untuk tetap gembira Daaa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa